Intro Direktur utama PT. Asabri periode 2008-2016 Meijen TNI Purnawirawan Adam Gamiri akan melakukan banding usai diponis 20 ton penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Perisi di TIKOR Jakarta. Pihak keluarga Adam Gamiri yang diwakili oleh Linda Susanti menyatakan adanya kekilapan dari hasil putusan hakim tersebut. Menurutnya, setiap tahunnya PT. Asabri diaudit oleh kantor akuntan publik sebagai perpanjangan tangan dari BPK dan hasilnya adalah wajar tanpa pengecualian. Bahkan, PT. Asabri justru menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah selama berada di bawah kepemimpinan Adam Gamiri. Lantas, sudah tepakah langkah Adam Gamiri mengajukan banding? Dan mampukah Adam Gamiri menunjukkan bukti kuat bahwa dirinya tidak layak dihukum 20 tahun penjara? Selamat siang, pemirsa. Selamat datang di Speak After Lunch. Bersama saya, Indah Setiani. Mantan Direktur Utama PT. Asabri periode 2009 hingga 2016, Mai Jenteni Purna Wirawan Adam Gamiri, difonis 20 tahun penjara, denda 800 juta rupiah, dan membayar uang pengganti sebesar 17,9 miliar rupiah oleh pengadilan tipikor terkait kasus dugaan korupsi dana kooperasi Asabri. Atas putusan hakim tersebut, Bapak Adam Gamiri beserta tim hukumnya akan mengajukan banding. Lalu, sudah sejauh mana proses banding tersebut? Dan kira-kira seperti apa sudut pandang hukum secara menyeluruh terkait dengan kasus ini? Berikut sudah hadir bersama kami, Bapak Julius Irawan, SHMH, selaku kuasa hukum dari Bapak Adam Gamiri. Selamat siang, Pak. Lalu juga ada Bapak Abdul Fikar Hajar, selaku akademisi hukum. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga ada Ibu Linda Susanti, yang merupakan perwakilan keluarga Bapak Adam Gamiri. Baik, langsung saja saya mau ke Bapak Julius ya, Pak, sebagai kuasa hukum. Bagaimana tanggapan tim kuasa hukum Pak Adam Gamiri tentunya terkait fornis yang dijatuhkan oleh hakim, Pak? Kalau tanggapan kami melihat dari peristiwa persidangan, fakta persidangan, menurut kami hakim telah hilap memberikan putusan seperti itu ya. Bahwa Adam Gamiri dihukum maksimal 20 tahun, dihukum denda 750 juta, plus uang pengganti 17,9 miliar, itu banyak sekali bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, atau fakta-fakta persidangan sendiri tidak teradopsi di dalam putusan itu. Sehingga dari situ kami melihat bahwa upaya yang akan kami lakukan tetap seperti yang lain, yaitu melakukan upaya banding. Nah, sampai saat ini upaya banding itu sudah kami nyatakan, hukum mengatur kami melalui menyatakan banding itu 7 hari. Setelah 7 hari nanti kami bisa membuat, namanya harus membuat memori banding, dengan kontra memori. Kenapa? Karena ternyata jaksa juga banding atas putusan ini. Jadi kami ada dua yang kami buat, memori banding dengan kontra memori banding. Putusan itu sudah terjadi pada tanggal 4 Januari, sekarang sudah masuk di bulan April. Tapi kami sampai saat ini belum menerima salinan putusan. Sehingga kami belum bisa membuat memori banding untuk diajukan kepada pengadilan negeri yang akan disampaikan kepada pengadilan tinggi. Nah, itu yang kami sekarang selalu pertanyakan. Kelayan kami ini dengan putusannya sendiri merasa terjolimi, dalam perjalanan sendiri salinan putusan tidak diserahkan, sehingga kami tidak bisa melakukan upaya, sehingga terkesan bahwa kelain kami dihukum dua kali saat ini. Apalagi materi-materi di persidangan, fakta persidangan tidak teradopsi. Karena ada dua hal yang krusial, kalau tindak pidana korupsi kan ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian negara. Perbuatan melawan hukum yang didakwakan, dituduhkan kepada kelain kami, itu dalam mekanisme kelain kami selaku direktur sudah didelegasikan. Karena ini kan tindak pidana korupsinya terjadi dianggapkan di dalam proses investasi. Investasinya asabri kepada saham dengan reksadana. Nah, kelain kami itu sudah mendelegasikan kewenangannya kepada divisi investasi. Sehingga divisi investasilah yang melakukan proses-proses investasi. Kelain kami hanya untuk subscription keluar uang dia menandatangani. Nah, itu dianggap perbuatan melawan hukumnya sedangkan sudah didelegasikan. Mengenai perhitungan, yang kedua perhitungan kerugian negara. Perhitungan kerugian negara juga bukan hanya kami men-challenge ternyata yang tidak sepakat. Majelis hakim dalam putusan pun salah satunya melakukan disenting terhadap metode penghitungan kerugian negara. Yang ketiga, dalam proses penjatuhan pidana, itu untuk pasal 2 dengan pasal 3 diatur oleh PERMA 1 tahun 2020. Dan kami telah sepertinya hakim melalaikan PERMA sendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada kelain kami. Begitu garis besar. Oke, baik. Saya mau ke Bapak Fikar. Sebagai seorang akademisi hukum ya Pak ya. Bagaimana Bapak melihat putusan hakim terkait kasus Asabri ini? Dan juga seperti Bapak Julius katakan, salinan yang belum didapatkan oleh kuasa hukum terdakwa. Bagaimana Bapak menanggapinya? Nomor satu soal salinan itu tadi. Ya mestinya setiap putusan pengadilan itu, begitu dibacakan, sudah ada. Langsung ada ya? Bukti fisiknya, mestinya seperti itu. Dari mana dia baca, kan lebih banyak mungkin dari konsepnya gitu. Nah sekarang mungkin lagi dari proses pengetikan. Tapi proses pengetikan mungkin sampai berapa bulan tadi Pak? Sudah masuk ke bulan keempat ini. Tuh, 4 bulan ngetiknya aja. 4 bulan, yang lebih lama ya Pak ya? 4 bulan, Februari, Maret, April. Ini kritik juga buat pengadilan gitu ya. Padahal kan semua sudah komputerisasi. Maksudnya setiap peradilan itu bisa langsung ada printnya gitu. Karena kan bisa langsung dikerjakan ya. Maksudnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai tuduhannya. Biasanya memang kalau sudah dakwaannya korupsi itu, di kebanyakan kasus ya jarang yang bisa menghindar gitu. Karena mungkin ada banyak faktor gitu ya. Artinya kenapa sebuah kasus sampai ke pengadilan, saya kira juga itu sudah, jaksa sudah menemukan bukti-bukti. Atau penyidik sudah menemukan bukti-bukti, kemudian dibawa ke pengadilan. Nah tinggal di pengadilan lah, terdakwa juga punya hak untuk membuktikan sebaliknya sebenarnya. Tidak seperti tindak pidana lain, khusus tindak pidana khusus korupsi ini, sebenarnya ada pasal yang membolehkan. Dia membuktikan sebaliknya. Ada ketentuan yang membolehkan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Atau membuktikan bahwa apa yang dituduhkan sebagai hasil korupsi itu, bukan dari hasil korupsi, tapi dari hasil usaha sendiri umpamanya. Itu kan orang banyak menyebutnya sebagai pembuktian terbalik. Artinya tidak hanya jaksa yang bisa membuktikan kesalahan terdakwa, tapi juga terdakwa bisa membela diri, membuktikan sebaliknya bahwa dia tidak bersalah. Dan hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana lain tidak ada. Di undang-undang lain selain undang-undang korupsi itu tidak ada pembuktian terbalik. Hanya sepihak. Setelah ini juga kita penasaran bagaimana kabar Bapak Adam Damiri, dan di sini juga sudah bersama kita Ibu Linda Susanti, yang merupakan perwakilan keluarga dari Terdakwa. Tapi kita harus sudah sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak After Lunch. Terima kasih telah menonton!